Intro Oke guys, balik lagi di Nangkes, ngobrol anak kesehatan Luar biasa guys, episode yang kesekian kalinya Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, jauh-jauh dari Padang nih Salah satu alumni dari kita di angkatan 18 atau lebih terkenal Incredible Apa sih arti incredible? Incredible itu kan luar biasa Jadi kami menamakan angkatan kami itu incredible generation Jadi generasi yang luar biasa Luar biasa, memang pasukan luar biasa sekali Oke, ini adalah Yoga Marsa Dinata Siap Salah satu alumni di Kesegaruda Putih Jambi Yang sekarang berdinas di Padang Nah, kita tahu keseharian dia seperti apa dulu Mau tahu perjalanan dia, kita tanya langsung Yoga sehat ya guys? Alhamdulillah sehat Jadi, acara cuti ini ya? Cuti yuk Jadi cuti tahunan diambil Cuti tahunan Menyembatkan hadir di stiker segaruda putih Demi konten ini ya Oke kah Sedikit menyinggung tentang perjalanan kamu dulu Ini kok bisa sampai di Padang itu gimana sih? Jadi sebelumnya perkenalanan sedikit Pak Sebelumnya perkenalkan saya Yoga Marsa Dinata Merupakan alumni dari Akper Garuda Putih Jambi Yang mana sekarang sudah stiker garuda putih Sesuatu yang luar biasa Saya merupakan alumni dari angkatan 18 Yaitu Incredible Generation Dan sekarang saya berdinas di Pangkalan Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Padang Jauh banget nih guys Jadi berapa jam ini sampai ke Jambi? Padang Jambi sekitar 10-12 jam Kalau nggak macet pakai bis Sampai ke tempat lokasi? 12 jam 12 jam itu sampai lokasi ya? Oke jadi posisinya sekarang cuti ya? Cuti, cuti tahunan Cuti tahunan Tidak dapat-dapat cuti Alhamdulillah Luar biasa Kemudian Kak Sampai di titik mana sih kalau bisa di TNI AL nih? Jadi Saya sediakan sedikit ya Pak ya Iya boleh Jadi saya tamat tahun 2020 Kemudian Setelah tamat 2020 kan saya Menunggu dapat STR Saya hukum dulu Melaksanakan BTCLS Setelah menunggu STR Saya berpikir Saya langsung Melanjutkan pendidikan saya ke S1 UNAN Oh Sempat berarti sempat kuliah? Sempat kuliah di UNAN Sempat kuliah di UNAN Jadi tahun 2020 saya tamat Lanjut ke tahap 2021 Tahun 2021 Saya melakukan tes di Universitas Andalas Padang Alhamdulillah saya lulus Jadi mahasiswa S1 keperalatan di UNAN Nah Selama saya kuliah Selama di UNAN Itu ada pembukaan CPNS Sebenarnya saya Sebelumnya tuh Niat saya ingin melanjutkan CPNS Apa? S1 di UNAN Itu karena Saya ingin Melanjutkan pendidikan karir di TNI Oh Namanya Papeka Fajilid Karir Ini kemarin 3 orang lulus Tiga orang Mantap sih Karena niat saya tuh kan Pengen melanjutkan minimal Papeka tuh kan S1 nurse Minimal sekarang Makanya saya ingin Melanjutkan S1 saya Karena ingin mengikuti pendidikan Papeka itu tadi Jadi menjelang saya Pembukaan Menjelikan pendidikan saya Di Papeka itu nanti Saya melanjutkan S1 nurse Tapi di lainan waktu Adalah pembukaan CPNS Tahun 2021 Saya penerimaan tahun 2021 Pak Menjaling saya Melakukan kuliah Melaksanakan kuliah Sudah satu semester Tiga semester malah kemarin Barulah pembukaan CPNS Saya mengikuti CPNS tersebut Nah disini saya Mengambil CPNS 2021 itu Di instansi pusat Awalnya Awalnya Saya ambillah Namanya Kementerian Pertahanan Saya ambil Di Kemphan Unit Organisasi TNI Ekater Laut Jadi di Kemphan itu ada Lima UO Pak Ada UO Kemphan Pusat Mabes TNI Baru Matra AD AU AL Nah saya mengambil AL Nah Saya mengikut tes Selama Perjalanan saya itu Sambil saya melakukan kuliah Kalau jadi Kuliah tes Kuliah tes Kuliah tes gitu Jadi saya Waktunya itu Saya Cukup Gimana ya Sulit lah Pak Membagi waktu Karena saya Dibaringi dengan kuliah Saya tamat Setelah saya tes Lulus Alhamdulillah Di tahun 2021 Dan saya Terhitung mulai tanggal Diangkat jadi Calon Pegawai Negi Sipil Kementerian Pertahanan Tahun 2022 Bulan 3 Saya disana CPNS Benar saya pengen Selah tamat dari Gapu Saya pengen Mengikuti Papeka Mengikuti Bakom Suspori Malahan itu kan Karena Ya rejeki lah Sudah dapat di CPNS Kemhan Di instansi Pusat Tidak semua orang Siap Tapi di waktu Itu 2021 Masa itu Serempaan ada juga Alumni kita Angkeran 9 Oh iya bener Beliau sekarang di Kemhan Kalau gak salah Siap Ada juga Alumni dari kita Satu angkatan Yang saya Angkatan berapa Kak Mareta ya Dia ngambil di Uni Organisasi Angkatan Darat Di Kemhan Angkatan Darat Ada juga senior saya Dan juga Merupakan mentor saya Juga Pak Dia angkatan dari 16 Dia lah yang selama ini Mengarahkan saya Memimbing saya Sampai saya Diangkat jadi CPNS Kak Angkatan 16 Kak Malahayati Dia di Mabes TNI Jadi alumni kita Alhamdulillah Ada di AD Ada di AL Ada di Mabes TNI Luar biasa Lumayan Jadi untuk di AL sendiri Itu Posisinya kan Untuk di Sumatra ini Berarti AL di Sumatra Cuma ada Tiga Pak Lamtamal 1 Di Medan Di Belawan itu Lamtamal 2 Di Padang Tempat saya berdinas Dan Lamtamal 4 Di Batam Berarti lumayan Lumayan jauh-jauh Lumayan jauh-jauh Tapi gak masalah Untuk menempuh karir itu Masih muda Amin Masih muda Masih Kujangan Oke Kak Yoga ini orang seperti apa sih Dulunya matuh di perkuliahan kok Sampai bisa Mohon maaf nih Orang gak semua orang Bisa menempuh sampai Jalur CPNS Itu sulit Yoga itu orang seperti apa sih Siap Sebenarnya juga saya Alhamdulillah ya Pak ya Saya Cukup Satu kali tes Kemarin tamat 2020 Saya juga langsung Tes 2021 Saya lulus Alhamdulillah Jadi Kalau diceritakan Saya dulu tuh Saya memang Orangnya kayak Memang Memang giat Untuk belajar gitu Jadi sesuatu yang saya Inginkan Pasti harus saya capai Dengan Usaha dan kerja keras saya Sebenarnya dulu Waktu Mada Tiga satu Mada tuh Di antara teman-teman saya tuh Ada delapan aspa itu Ya Kalau bisa diperhitungkan sih Dari delapan tuh Ya Saya mungkin yang agak Mencolok sedikit gitu Karena apa Karena Sesuatu yang saya inginkan Betul-betul yang saya inginkan Saya harus mencapai itu semua Dengan apa Dengan usaha saya Kerja keras saya Belajar-belajar dan belajar Karena yang Seperhatian saya ya Yoga ini jarang sekali dulu IBM Siapun lah Libur satu minggu Libur semester itu Yoga pun masih di asrama Iya bener Saya juga gak tau Mereka Gak benar Gitu kan Ternyata Iya betul Saya dulu orangnya jarang banget IBM Karena apa Ya Saya juga orangnya dari Bungo kan Jadi Saya lebih asik tuh Jadi kan Dari Kuliah dari seni Sampai Jumat Iya kan Pak ya Belajar Ada kegiatan ini Belum kegiatan ini Kegiatan itu Kayak sebenarnya IBM tuh refreshing lah buat saya Kayak butuh ketenangan tuh di asrama saya Pak Jadi orang pada mahasiswa-mahasiswa pada IBM semua Saya di asrama sendirian Karena Memang saya hobi di asrama sih Lebih enak Lebih enak Santai Karena mahasiswa pada umat kali itu di asrama mereka keluar Saya sendirian di asrama saya bisa ngapa-ngapain Terserah Sampai waktu itu Yang saya ingat itu waktu kamu masih KTI ya KTI itu Teman-teman pada si Bu IBM Beliau ini selalu di asrama dengan ketikan yang itu Sendirian Apa ada inspirasi Ternyata itu membuat inspirasi Inspirasi saya Pak Karena memang Sesuatu yang kita kejar Itu memang kita harus kejar banget Apa yang kita cita-citakan itu Kita harus kejar Jangan sampai menunda-nunda sih Oke menyinggung soal itu Yoga ini juga Sosok yang menjadi Panutan di anggota 18 Karena ketua senat ya Jadi dulu ketua senat ya Iya BEM ya Itu kok bisa jadi ketua senat itu gimana Jadi ceritanya dari Teman-teman juga Karena kan Kami di 18 itu kan Aspa itu 8 orang cuma Pak ya Jadi kami bingung Membagikannya antara Ketua BEM Ketua senat Gita Garuda Putih Sama Jadi apa namanya Dipik ya Pik Garuda Putih Jadi kami di 8 Aspa itu kan kayak Ya Alhamdulillah kami Saya sendiri Memang kayak Dipercayakan Mencoloklah sedikit Dari angkatan saya itu Pak Karena Aspa itu kan Kami Aspa paling sedikit 8 orang cuma ya kan Di antara kami 8 itu yang Memang kami dipercayakan Terutama dari organik ya Itu Bang Charles Memang mengutamakan Yoga lah yang bisa diangkat Di ketika senat Ya saya Tidak dipercayakan Seperti itu Saya juga Apa namanya Ada niat juga Iya Niat juga ada sih Cuma Memang Demi angkatan Saya maju Untuk jadi ketua senat Pak Karena Suga Saya di bidang itu juga kan Waktu itu Wakilnya siap ya Wakilnya Miratun Pak Oh iya Miratun Miratun Saleha Cewek Bagaimana sekarang Miratun ini Sekarang dia kok gak salah di RSUD di Telana itu Pak Apa namanya Raden Matahir ya Nah sekarang dia dinas disana Raden Matahir Beneran alumni itu Kadang gak ada kabar Tapi tiba-tiba Di rumah sakit ini Contoh saya kemarin Tukang masakit umum ketemu Alumi Saya ke Royal Prima Ketemu Alumi Arapah Ternyata lagi banyak Bener Alumni kita memang Menyebar semuanya Pak Alhamdulillah kerja semua mereka kan Memang Setiap segala pun Memang mencetak Mahasiswa-mahasiswanya Memang kedepannya bagus Kemudian gak Ini Rencana pulang? Rencana pulang Insya Allah besok Pak Besok Karena Senin saya Ada tugas Ke Bengkulu Pemeriksaan kesehatan Anggota di Lanal Bengkulu Pak Luar biasa Jadi lantamal kita ini kan Lantamal 2 Padang itu Membawai 3 lanal Lanal itu pangkalan Angkatan Laut Ada lanal Sibulga Langal Nias Sama lanal Bengkulu Nah Senin tadi Insya Allah saya Pemeriksaan kesehatan Anggota Prajurit TNI AL Di Bengkulu besok Senin Jadi ikut rikes ya? Rikes betul Kayak rikes anggota Tiap rutin itu Rikes rutin Di Padang ini kan Dulunya kan Pernah ke Padang sebelumnya? Sebelum pernah ke Padang Jadi untuk menyesuaikan Daerah situ gimana? Gimana ya? Karena Kultur kita berbeda ya Pak Kultur kita di Jambi Sama di Padang itu berbeda Kulturnya itu kayak Memang kayak Islam banget Pak Jadi kayak kita yang dulu Memang kayak Mohon maaf Yang gak jelas gitu disini Saya sering Jadi di Padang itu kayak Berbeda lah Kulturnya disana Baru menyesuaikan Lama-lama saya bisa menyesuaikan Karena jaga Saya sudah setahun dua tahun kan Di Padang Berkuliah di Unan itu kemarin Tiga semester Pak Saya di Unan Sudah sempat tiga semester Sempat tiga semester Mau menyelesaikan skripsi Eh Ikut tes CPNS Kemhan Lulus Jadi Saya ambil Cuti dulu di Unan dulu Nanti setelah Diangkat 100% Insya Allah Doakan Bulan Juli Saya diangkat 100% Baru kita lanjutkan lagi Bisa kita cepat naik pangkak lah Misauin izazah nanti Pak Kebetulan enggak juga Ada BM kita yang sekarang Kebetulan beliau itu Dulu sudah semester Empat di salah satu Universitas Negeri Di Jambi ini Dia keluar Kenapa gitu Untuk jadi masjid Sampai saya bilang Wih Keren Semester loh Motivasinya apa tuh Karena dia berpikir gini Ketika dia kuliah disitu Waktu itu zaman masih Covid Jadi zaman masuk Dia masih Covid itu Posisi beliau itu berpikir Kuliah aja Dia di rumah terus Kan cuman di Jambi ini Stikers Garuda Putih Yang masih Tetap Offline Karena ya Kita tahu sendiri kan Ketatnya kita seperti apa Benar Benar Sampai Sehatan masuk seperti apa Swepe Sampai membuat swepe Gimana Jadi dia berpikir Seperti itu Aku harus masuk Setiap apa aja Jelas kuliahnya Karena dia ngerasa Ketika kuliah online itu Aduh Bangun tidur Langsung buka laptop Oh gitu So Rencana kita juga akan Mengundang DinaCast Siap Ngobrol-ngobrol bareng Ke Jambi berarti Sampai besok Berarti langsung pulang Ke Padang Padang langsung 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 dinas Disana tinggal Alhamdulillah Alhamdulillah Kami diberi Kami diberi mesing Karena sudah terbiasa Di asrama Jadi Oh Sudah terbiasa Jadi Rencana ke depan Berarti yoga Mau tutup lanjut Guliah lagi Insya Allah Kita lanjut Guliah lagi Semoga makin sukses Saja si yoga Kemudian gak Nih Untuk motivasi Untuk adik-adik Gimana sih yoga Supaya mereka bisa menjadi Seorang sukses Seperti yoga Siap Gimana ya Boleh ada sedikit Share informasi Jadi Untuk Rekan-rekan sekalian Ataupun adik-adik Dari stikas Garuda Putih Yang nantinya Ingin menggapai cita-citanya Ataupun Mau menjadi Pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan Jadi Sesuatu yang Pengen kita kejar Ya Kejarlah Yang pertama kita Minta doa Dua setiap orang tua Itu sih yang pertama Minta doa Dua setiap orang tua Yang kedua Kita berdoa Di balik berdoa itu Kita cuma Jangan hanya berdoa saja sih Kita dibarengi Dengan usaha Dan kerja keras Jadi Intinya Sesuatu yang ingin Kalian cita-citakan Harus kalian kejar Kalian Mau tamat dari Garuda Putih Itu kalian harus Pikirkan dari sekarang Mau kemana Arah kamu Kalian mengarah Ataupun Jangan pas kalian Tamat dari Garuda Putih Stikas Garuda Putih Kalian baru berpikir Aku mau kemana ya Aku kemana ya Gitu Jangan Jadi sebelum kalian Tamat dari Garuda Putih Stikas Garuda Putih Kalian harus berpikir Saya ini mau jadi apa Pengen jadi apa Mau mengarah kemana Gitu Kalian harus punya CB-CB nya CB itu cara bertindak Misalkan CB 1 Aku mau tes masuk ke sini nih Kalau misalnya gak lulus Aku mau kemana lagi Pikirkan lagi CB keduanya apa CB kedua Cara bertindaknya apa lagi Yang kedua Aku pengen ke sini Kalau gak lulus ke sini Aku pengen ke tes ke sini aja Jadi Jangan kalian stuck ke Satu tempat kalian Melamar atau Tempat kalian bekerja Harus kalian pikirkan Kalau gak lulus di sini Pengen kemana lagi Gak lulus di sini Pengen kemana lagi Jadi kalian harus Terus berusaha Terus bekerja keras Dan jangan pernah Namanya Minta doa restoran tua Dan minta juga pada Allah Dibaruhnya dengan Usaha dan kerja keras Begitu sih Intinya berarti Semua doa restoran tua Kerja keras Kemauan Kemudian jangan lupa Untuk saling ketama ini Benar sekali Oke kak Ini karena masih dalam Bau-bau Sipen Maru Penerimaan mahasiswa baru Oh siap Ini mungkin Ada yang nonton video ini Nanti yang baru-baru tamat SMA, SMK Ataupun MA Mungkin Kenapa sih kita harus Masuk Gapur Oke Jadi Iya sih bagus Buat adik-adik juga Yang baru tamat SMA Ini saya menyarankan Cobalah masuk Stikas Garuda Putih Karena Kita Stikas Garuda Putih Cukup terkenal ya Karena Disiplinnya Koprofesionalnya Didikannya Memang betul-betul disiplin Yang mendidik kalian Yang pertama itu Disiplin ya Pak ya Karena Dari kalian dididik Selama 3 tahun Di Stikas Garuda Putih Itu bakal berguna Nanti kalian pada saat Bekerja Percayalah Gitu Jadi Ya Boleh Masuk di Stikas Garuda Putih Karena terkenal dengan Disiplin dan profesionalnya Salah satu memang Hal yang selalu kita Tonjolkan di Stikas Garuda Putih Tentang ke disiplin Disiplin ya Karena kalau ada disiplin itu Ya mau gimana pun Dalam dunia kerja pun Enak Betul Pak Karena memang kita Diajarin sih Pertama bukan disiplin aja Pak Cuma kita beretika ya Pak Karena Kalau kita bekerja Kalau cuma mengandalkan Pintar Pintarnya Itu gak cukup Karena disini Diajarkan disiplinnya Diajarkan beretikanya Kepada kita Atasan Senior Komandan lah Yang di atas Karena kita diajarkan Etika disitu Karena pada saat Ini pengalaman saya Pada saat kita bekerja Yang dilihat itu apa Etika kita Dan cekatan kita Pada saat kita bekerja Pak Karena Komandan itu Kalau ngeliat kita Kita cekatan Pak Dia Senang Ya Pak Sampai sekarang Pak Jadi Alhamdulillah Saya dipercaya Untuk Urikes Anggota TNIAL Pak Padahal masih baru Padahal baru Dan juga Kayak penerimaan Casis Taruna Bintara Tama-tama Saya alhamdulillah Dipercaya Untuk melakukan Pemeriksaan kesehatan Saya juga pernah sih Lihat Instagram kamu Tuh ada di Mereka yang lagi Paradi Alhamdulillah Iya Pak Alhamdulillah Saya dipercaya Padahal masih CPNS sih Pak Belum satu tahun Dinas Ya itu Karena Kita dipercaya Nah Kepercayaan itu Yang harus kita pegang Kepercayaan itu Yang harus kita pegang Oke Kak Terima kasih Sudah waktunya Sudah nyemputin Hadir Untuk teman-teman kita Jadi disini Sahabat Garuda Putih Sahabat Garuda Putih Di semua orang Kalangan Sahabat Garuda Putih Terima kasih Waktunya Sudah nyemputin Hadir Mengganggu Kesibukannya Yang lagi berlibur Gak apa-apa Saya senang Diundang ke sini Sharing-sharing Dan Rekan-rekan Di Sahabat Garuda Putih Karena kalau Seandainya kita Kumpul Ngobel Mungkin Habis disitu Tapi kalau kita Seperti ini Bisa untuk luas Siap Benar Mungkin Kalau ada adik Mau sharing-sharing Tentang Informasi CPNS Ataupun sharing-sharing Yang lain-lain Boleh Hubungi saya Boleh Boleh Langsung Beliau Langsung Nanti Nanti kita Kasih Tips and Tricks Saya juga Alhamdulillah Nyimpen lah Soal-soal CPNS SKD Seleksi kompetensi Dasar Sempat Baca-baca Sebelum tes Oh iya Benar Saya sempat Baca-baca Saya Saya itu Gak ikut Bimbel Saya ikut CPNS Gak ikut Bimbel Karena saya Fokus Saya Dulu Kuliah Jadi Saya Cuma Beberapa Persen Saya Untuk Belajar SKD Cuma Maka itu Saya Otodidak Belajar Di Youtube Itu saja Terus yang diulang-ulang Mungkin Alhamdulillah Intinya ada kemauan Intinya ada kemauan Oke Kita tutup dulu Terima kasih buat Yoga juga Sudah njemputin hadir Terima kasih juga Buat sahabat Garuda Putih Yang sudah nonton video ini Kemudian Untuk penerimaan Masjidup baru Masih dibuka Sampai detik ini Di akhir 31 Agustus 2023 Link juga Kita Taruh di Deskripsi ya Tolong editor Jangan lupa terus Jangan lupa daftar Jangan lupa daftar Kesekapu itu mencetak Alumni Amni yang luar biasa Alhamdulillah Oke lah Yoga Terima kasih Sukses terus Oke Thank you Dadah Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.